Jendera siang mengguyur Jakarta sejak minggu sore mengakibatkan banjir. Di Jakarta Selatan, ruas jalan Kemang Utara terendam banjir. Meski banjir cukup tinggi, sebuah mobil tetap saja nekat menerobos banjir. Sejumlah warga pun meneriaki pengendara karena gelombang yang ditimbulkan membuat air memasuki tempat usaha mereka. Ruas jalan Kemang Utara 9, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan kembali terendam banjir. Ketinggian banjir yang mencapai 60 cm membuat ruas jalan untuk sementara tak bisa dilintasi kendaraan. Luapan kali Mampang memperparah kondisi banjir di kawasan ini. Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Cerah hujan tinggi dan luapan air dari kali Mampang membuat permukiman warga jadi terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kita bergeser ke Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian hampir mencapai 2 meter merendam permukiman warga di kawasan Kebonpala, Kecamatan Jati Negara. Banjir yang merendam peluhan rumah akibat meluapnya kali Cilibung. Untuk mempermudah proses evakuasi, warga menyediakan tali pengamanan.